Saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa kalau kita lihat laut gitu ya, jadi sejauh mata memandang itu kan laut sangat jauh sekali begitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari atas, maka laut itu sebenarnya bisa dibagi menjadi bagian-bagian. Pertama adalah yang disebut sebagai laut teritorial. Laut teritorial itu lebarnya 12 mil dari titik terluar suatu negara. Jadi 12 mil, karena ini disebut sebagai laut teritorial, maka yang dihaki, yang menjadi hak kita adalah wilayah. Oleh karena itu kalau misalnya ada kapal-kapal asing yang masuk, kalau tidak ada persetujuan dari kita, kita bisa minta mereka untuk keluar. Bahkan kalau perlu bisa menggunakan kekerasan, artinya dengan senjata dan lain sebagainya, kekuatan militer untuk mereka dikeluarkan. Itu 12 mil, laut teritorial. Lalu setelah laut teritorial ini, itu yang ada yang disebut sebagai zona ekonomi eksklusif. Yang dihaki di zona ekonomi eksklusif itu bukan wilayah, tapi sumber daya alamnya. Karena kalau secara wilayah permukaan lautnya, maka kapal-kapal itu boleh ada di sana. Tapi kapal-kapal itu tidak boleh mengambil sumber daya alam. Itu yang kita bicara zona ekonomi eksklusif. Lewat saja boleh ya? Kalau lewat saja boleh. Tanpa izin pun boleh? Iya. Jadi kalau misalnya lewat, tidak boleh mengambil ikan. Sumber daya alam. Nah itu kalau di kolom air, itu kita sebut sebagai zona ekonomi eksklusif. Tapi kalau misalnya di bawah dasar laut, itu yang disebut sebagai landas kontinen. Jadi continental shelf, itu landas kontinen karena di bawah laut itu bisa saja ada gas, ada minyak dan lain sebagainya. Maka sumber daya alam yang ada di sana akan menjadi eksklusif milik dari negara pantai. Jadi yang dihaki adalah sumber daya alam bukan wilayahnya. Lalu setelah 200 mil itu, itu yang benar-benar bebas gitu ya. Sumber daya alamnya maupun tempat mereka yang berada di atas permukaan laut itu. Tapi sumber daya alam kalau misalnya UNCLOS mengatakan bahwa ini seharusnya dikelola bersama. Sehingga untuk negara-negara yang tidak punya pantai gitu ya, mereka juga bisa menikmati hasil dari laut. Tapi yang kita sekarang masalahkan dengan pemerintah Cina itu sebenarnya di zona ekonomi eksklusif. Oleh karena itu ketika Bapak Presiden hadir di Natuna, Bapak Presiden mengatakan bahwa saya sudah cek nih sama Panglima, saya sudah cek nih Gubernur, Bupati dan lain sebagainya. Tidak ada pelanggaran kedaulatan. Jadi apa yang di ucapkan oleh Bapak Presiden itu, itu benar. Karena kapal-kapal Pusgat Cina itu tidak masuk ke yang 12 mil itu. Mereka nggak sampai ke sana. Jadi benar. Jadi yang saya katakan ya, 2016 Bapak Presiden memang pergi ke Natuna. Waktu itu dengan menumpangi KRI. Ya kalau saya nggak salah KRI Imam Bonjol atau apa begitu ya. Lalu beliau mengadakan rapat terbatas di sana. Lalu mengatakan bahwa ini zona ekonomi eksklusif, sumber daya alamnya milik Indonesia. Itu mesej yang disampaikan itu sebenarnya mesej kepada pemerintah Cina. Bahwa kita tidak... Itu 2016 ya? 2016. Tapi kalau kemarin 2020, menurut saya, nggak tahu nanti menurut Pak Ngabalin gitu, karena beliau lebih dekat dengan Bapak Presiden gitu ya. Mesej yang disampaikan itu bukan ke pemerintah Cina, tetapi ke masyarakat kita di Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat kita dalam benak pikirannya berpersepsi bahwa kosgat Cina masuk ke laut teritorial. Wilayah kedaulatan. Wilayah kedaulatan. Yang 12 mil. Yang 12 mil. Maka Bapak Presiden secara menurut saya sengaja mengatakan, saya sudah cek ke Panglima, ke Gubernur, dan itu tidak ada pelanggaran terhadap kedaulatan. Itu satu isu dulu ya Mas Indra ya. Jadi itu dulu, satu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah sekarang isu yang kedua. Apa sih masalahnya kita dengan pemerintah Cina ini? Jadi dengan pemerintah Cina ini, kita bermasalah berkaitan dengan yang namanya zona ekonomi eksklusif. Ini saya sebagai akademisi di sini, bukan sebagai pemerintah. Kalau sebagai pemerintah, selalu pemerintah akan mengatakan kita tidak pernah punya masalah dengan pemerintah Cina. Sebaliknya pemerintah Cina juga mengatakan kita tidak punya masalah berkaitan dengan sumber daya alam dengan Indonesia. Karena kita saling menafikan klaim itu. Nah tapi saya sebagai akademisi, saya cerita. Jadi kalau dari kita pemerintah Indonesia, kita menarik garis 200 mil. Itu mengarah ke, katakanlah ke Cina itu, ke Vietnam, ke Malaysia. Dan dasarnya adalah unklos. Karena kita adalah peserta dari Konvensi Hukum Laut 82. Nah, sementara dari sisi pemerintah Cina, dia membuat garis yang namanya 9 garis putus. Nah, 9 garis putus ini, ini banyak bersinggungan, jadi ada tumpang tindih gitu ya, bersinggungan dengan kedaulatan dari misalnya Filipina. Kedaulatan dari Malaysia. Kedaulatan dari Vietnam. Tapi kalau dengan Indonesia, itu gak bersinggungan. Bukan yang di 12 mil itu. Tapi bersinggungan dengan hak berdaulat kita, ZEE itu. Di situ, 9 garis putus ini. Nah, 9 garis putus ini sebenarnya dimunculkan bukan oleh pemerintahan Cina yang sekarang ini, Partai Komunis. Tapi pada waktu itu diawali, tahun katanya 1947 lah gitu ya, oleh pemerintah yang di Taiwan. Yang sekarang lari ke Taiwan. Jadi, Kuomintang partainya. Nah, di situ ada sarjana yang diminta untuk membuat peta. Dan menurut sarjana ini, mereka mengatakan bahwa kita ini, rakyat kita ini, Cina ini, itu sudah melakukan penangkapan ikan sampai dengan, ya ini yang tadi 9 garis putus itu. Bahkan yang masuk ke wilayah kita itu yang disebut sebagai traditional fishing ground. Jadi, tempat untuk katakanlah nelayan-nelayan Cina ini menangkap ikan. Nah, mereka selalu mengatakan seperti itu. Dan mereka pintarnya tidak hanya mengatakan bahwa ini di peta ini ada 9 garis putus. Tidak. Tapi mereka hadir secara fisik. Nah, apa yang mereka hadirkan secara fisik itu? Apakah kapal-kapal patroli? Bukan. Nelayan. Kenapa? Mereka akan mengambil sumber daya alam. Ingat ya, yang dimasalahkan ini adalah sumber daya alam, utamanya masalah ikan. Ya kan? Jadi, mereka membuat itu dan kemudian mereka meminta nelayan-nelayannya untuk sana. Kamu ambil ikan. Saya enggak tahulah meminta nelayannya atau jangan-jangan ini nelayan-nelayanannya. Tetapi sebenarnya orang yang dibayari oleh pemerintah. Ada kemungkinan di sana, bro? Hah? Ada kemungkinan seperti itu ya? Perlu diverifikasi. Saya enggak tahu ya. Saya belum... Jadi, semi-militer yang menyamar nelayan. Ya, semi-militer. Karena apa? Ini untuk kepentingan negara untuk hadir. Kalau kita di Natuna, mohon maaf nih Pak Ngambalin, itu ya orientasinya orientasi bisnis. Kalau memang di sana mendapatkan ikan bagus, terus kemudian dari segi kos, katakanlah lebih kecil daripada keuntungan, ya mereka akan ada. Tapi kalau misalnya dari segi kos, lebih besar daripada keuntungan, ya mereka enggak mau hadir. Nah, di sini nanti pemerintah, Menteri KKP mungkin harus memberi insentif, kan gitu, supaya hadir. Tapi kalau misalnya dari Cina, ya dengan kekuatan finansial pemerintahnya sekarang, bukannya tidak mungkin menurut saya, walaupun perlu diverifikasi, bahwa mereka membiayai untuk para nelayan, tanda kutip ini, hadir di wilayah-wilayah yang mereka klaim. Maka saya selalu katakan, bagi pemerintah Indonesia, kehadiran fisik penting loh. Ya, jangan cuman kehadiran fisik itu cuman patroli-patroli. Nah gitu. Nah, terkait dengan sembilan garis putus ini, saya sampaikan di sini, pemerintah Cina selalu mengatakan seperti itu dan selalu hadir secara fisik. Baik itu nelayannya maupun Coast Guard. Coast Guard ini dua tugasnya. Pertama adalah dia melindungi kalau kapal-kapal nelayan mereka diganggu. Karena kan beririsan dengan banyak negara. Nah, itu Coast Guard akan membantu. Kedua, tugas Coast Guard adalah mengusir kapal-kapal nelayan, apakah itu dari Filipina, Vietnam, bahkan juga dari Indonesia. Itu diusir. Karena mereka mengatakan, ini wilayah saya, apa, zona ekonomi, tanda kutip mereka gak menyebutnya zona ekonomi eksklusif ya. Supaya tidak terjebak, akhirnya mengakui Indonesia punya hak zona ekonomi eksklusif. Mereka menyebutnya sebagai related waters. Jadi perairan yang berhubungan dengan klaimnya mereka dari pulau Nansya itu. Nah, jadi mereka seperti itu. Nah, sementara dari masyarakat internasional, masyarakat internasional tidak mengakui garis putus itu, termasuk Indonesia. Dan masyarakat internasional tidak mengakui selalu dengan statement-statement, dengan protes diplomatik. Tapi yang kedua, tahun 2013, pemerintah Filipina pernah membawa masalah ini ke peradilan internasional yang disebut sebagai Permanent Court of Arbitration. Intinya menanyakan, apakah penarikan sembilan garis putus itu dikenal dalam Konvensi Hukum Laut atau tidak? Dan jawabannya adalah tidak. Nah, di situ, China tapi kan gak pernah hadir. Dan China tidak mengakui putusan itu. Nah, ini tolong kalau misalnya kita bicara seperti ini, jangan diasosiasikan dengan peradilan nasional. Kalau peradilan nasional, kalau sudah itu kan bisa dieksekusi. Tapi kalau di masyarakat internasional, mau ada putusan kayak begitu, kalau negaranya kuat secara finansial, ini dan sebagainya, gak ada urusan. Artinya, apakah secara langsung, karena kalau kita lihat China juga atau Tiongkok di sini itu adalah anggota dari UNCLOS, atau mengikuti UNCLOS itu kan ya, Konvensi Internasional Tentang Hukum Laut. Dia ada di situ, tapi kemudian tidak mengakui. Sementara keputusan juga sudah ada, Prof. Kalau kemudian kita baca, China tetap melakukan pengambilan sumber daya alam di wilayah yang mengganggu antara Indonesia, kemudian apalagi masuk ke wilayah berdaulatnya Filipina dan Vietnam dan Malaysia, artinya memang UNCLOS ini tidak terlalu kuat? Ya, sebenarnya bukannya tidak terlalu kuat. Jadi biasanya pemerintah dari suatu negara, mereka meratifikasi UNCLOS, tapi mereka akan mengatakan, ini tidak berlaku surut ya, kalau saya sudah mengklaim wilayah berdasarkan peta saya. Sambil contoh misalnya ya, kita dengan Malaysia. Malaysia sudah juga anggota UNCLOS tahun 1982, tapi selalu mereka mengklaim misalnya di perairan Ambalat itu, termasuk landas kontinennya itu, adalah dasarnya adalah peta tahun 1979. Tahun 1979, kan harusnya menyesuaikan tahun 1982, tapi dia mengatakan bahwa, apa yang saya tanda tangani itu tidak mundur ke belakang. Jadi saya akan tetap mempunyai dasar untuk mengatakan bahwa ini, tanda kutip, apakah kedaulatan, apakah hak berdaulat saya. Nah itu tadi, berarti UNCLOS itu dengan pandangan seperti itu, semakin menunjukkan, apakah semakin menunjukkan, ini pertanyaan saya, apakah semakin menunjukkan bahwa UNCLOS itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu dipandang, karena menjadi multi tafsir. Malaysia punya pandangan sendiri 79, kemudian Cina mengatakan, ya itu silahkan berlangsung ke depan, tapi tidak surut ke belakang, karena punya aturan sendiri tentang nine dash line tadi ya. Artinya peraturan yang harusnya menengahi, kan peraturan itu hadir untuk menengahi saling klaim dan lain sebagainya, dimanapun itu dan tentang apapun. Tetapi tentang hal ini, kelihatannya UNCLOS ini menjadi tidak terlalu kuat, tidak terlalu penting, atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya gini, peraturan itu betul untuk menengahi, jadi supaya semua tunduk pada aturan itu, tapi masalahnya ini yang kita harus pahami, pada waktu aturan itu dibuat kan tidak dalam kondisi kevakuman. Artinya sudah banyak negara mengatakan ini, sudah seperti itu. Lalu aturan itu dibuat, apakah kemudian semua akan menyesuaikan dengan aturan? Ternyata tidak. Karena seperti juga rakyat kita, pemerintah kita, kalau mereka sudah klaim, maka mereka tidak akan mundur sejengkal pun dari klaim yang pernah mereka buat. Meskipun mereka sudah ikut di dalam suatu perjanjian internasional tertentu gitu Mas Indra. Jadi, ya mereka akan tetap mengatakan, enggak saya mau tetap ada di sini, kira-kira dia tidak akan mundur. Nah, itu. Nah, terkait dengan yang sembilan garis putus itu, masyarakat internasional sudah tidak mengakui. Lalu kemudian banyak, sorry, Filipina sudah mengajukan dan peradilan internasional sudah tidak mengakui. Nah, kita pemerintah Indonesia tahun 1996 gitu ya, itu pernah Menteri Luar Negeri Alia Latas mengirim surat ke Menlu Cina menanyakan apa yang Anda maksud dengan sembilan garis putus. Maksudnya supaya dijawab kan begitu. Ternyata apa? Tidak pernah dijawab. Kalaupun pernah secara lisan, Menlu Cina mengatakan bahwa sudah lah Indonesia, kamu tidak usah khawatir. Kami sebagai negara mengakui kedaulatan dari perairan Natuna. Nah, ini pinternya Cina ya. Dia bicara kedaulatan, bukan bicara hak berdaulat. Iya kan? Ini kayak pengacara. Menjawab yang tidak perlu, yang menjawab. Bukan menjawab pertanyaan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang selalu kita jadi, ya sudah, berarti dia tidak masalahkan. Tapi dasarnya, atas dasar itu kita bilang, karena kamu tidak masalahkan, karena kamu tidak pernah jawab, ya saya mengatakan bahwa itu tidak akan pernah ada. Nah, atas dasar ini mas, maka saya bilang, bahwa kenapa masalah ini tidak bisa selesai sampai akhir zaman. Karena kalau kita dengan Vietnam, di Natuna itu, kita juga di perairan itu, zona ekonomi eksklusif, kita punya nih overlapping claim sama Vietnam. Ada persoalan juga? Persoalan. Sama Malaysia juga punya. Tapi berbeda dengan Cina? Tapi berbedanya apa dengan Cina? kalau kita mengakui dasar claim dari Vietnam, Vietnam mengakui dasar claim dari kita. Sehingga apa? Kita mau berunding. Kita bernegosiasi. Nah, walaupun sampai hari ini masih belum sepakat. Tapi kan terus bernegosiasi. Perlu kesabaran. Tapi kalau dengan pemerintah Cina, bagaimana kita mau bernegosiasi, kalau kita saja tidak mengakui dasar dari claim mereka. Sebaliknya, Cina juga tidak akan bernegosiasi karena dia juga tidak mengakui claim dari kita. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu.